Polda daerah istimewa Yogyakarta terus menggiatkan pelaksanaan vaksinasi masal guna mendukung program pemerintah untuk menciptakan herd immunity dan Senin kemarin Polda D.I.E. menggelar vaksinasi masal secara drive-thru bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Secara langsung, Kapolda D.I.E. Irjenpol Dr. Andes Asep Suhendar bersama dengan PJU Polda D.I.E. meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di halaman parkir gedung sportorium U.M.Y. Di gelokasi vaksinasi, Kapolda disambut hangat oleh Wakil Rektor I, Dr. Insinyur Sukamta Sukamta mewakili U.M.Y. sangat mengapresiasi Polda D.I.E. yang memberikan respon cepat atas permintaan pelaksanaan vaksinasi bagi mahasiswanya Vaksinasi kali ini dilaksanakan secara drive-thru untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat Polda D.I.E. menyediakan 40.000 dosis vaksin yang diperuntukkan bagi Sivitas Akademika U.M.Y. Beralih ke informasi selanjutnya, pagi ini di halaman MAPOL D.I.E. dilaksanakan serah terima bantuan vitamin dari PT. Anugrah Agromedica sebanyak 247.200 kapsul Kepala cabang PT. Anugrah Agromedica Untung Agusman berharap semoga bantuan vitamin ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang terkena COVID-19 ataupun yang sudah sembuh dari COVID-19 Kapolda D.I.E. menyampaikan ucapan terima kasihnya dan akan segera mendistribusikan vitamin ini untuk anggota Polda D.I.E. dan masyarakat Yogyakarta Selanjutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 9 Agustus 2021 Selama 1x24 jam telah terjadi 19 kejadian 2 kasus pemalsuan surat 7 kasus penipuan 3 kasus penggelapan 1 kasus melanggar undang-undang ITE 2 kasus penganiayaan 3 kasus pencurian dan 1 kasus perbuatan cabur Demikian Polda Yogyanyus tetap laksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Saya Ibda Mbadi Absari Terima kasih dan salam Ribretta